Disinilah negara Cina memerankan 24 km daripada Batu Maung menuju ke Batu Kawan ini Saya sebutkan utang piutang ya karena kebijakan sebuah pembangunan Oke sahabat saya tunjukkan kepada sahabat di depan saya ini adalah Jambatan Baru ya Disini itu adalah pulau Jerja ya disitu Dan disana itu Batu Kawan Disini saya akan naik ke jalan ini Disini saya akan naik ke atas jabatan baru ini ya Ini cantik sekali ya Ini Seperti ini Banyak cantik Oh iya iya cakap 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 Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya Mohon maaf Mohon maaf Zahir dan batin Zahir dan batin Oke terima kasih Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe Dan subscribe Masa mana tadi dan Dan subscribe Dan subscribe Jangan lupa untuk like 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 Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk like Abdul Halim Muazzam Shah ialah sebuah jembatan tol jalan raya berkembar ya sahabat ini berkembar sebentar lagi kita akan sampai saya akan membuat pusingan you atau putar balik nah disini ada bulatan disini saya akan berputar balik untuk terus menunjukkan terus kepada sahabat semuanya lihatlah ya sahabat ini kita sudah memulai untuk masuk ke dalam jembatan ada satu, dua, tiga saya akan mengambil ke kiri ya, mengambil ke kiri ini dan terus saya sudah pun naik, nah disini saya naik baiklah sahabat saya sudah mengecompil saya saya lebih fokus ya untuk memberikan info-info kepada sahabat yang sebelum ini saya hanya merentasi dan berjalan dan bercakap tetapi percakapan yang kali ini saya ingin mengulas terus bagaimana jembatan pulau pinang ini tahukah sahabat semuanya jembatan pulau pinang ini di ilhamkan yaitu oleh delegasi Malaysia berjumpa dengan delegasi daripada negara China Amerika Jepang dan semestinya dalam projek ini dimenangi oleh salah satu syarikat yang bernama dengan China Harbor Engineering Ini info yang ingin saya bagikan kepada sahabat saya ulangi lagi ya China Harbor Engineering Jadi disinilah negara China memerankan peranannya sebagai negara yang terus memberikan pinjamannya memberikan pinjaman untuk pembuatan jembatan kedua pulau pinang ini dengan yang bernilai dengan 4.5 bilion dan dengan perjanjian tersebut maka bermulalah era hutang piutang dengan perjanjian daripada negara Malaysia dan China yaitu sebuah China Harbor Engineering dengan perjanjian tersebut 4.5 bilion sahabat akan menghubungkan sebuah dataran daratan yang besar yaitu di Batu Kawan di seberang Praia Selatan dan menuju ke Batu Maung yaitu Pining Selatan baiklah sahabat untuk pengetahuan sahabat-sahabat sabreker semuanya supaya didengarkan ya apa yang ingin saya sampaikan adalah peristiwa bermulanya sebuah perjanjian daripada Malaysia dan juga negara China yang disini yaitu melalui negotiation perjanjian boleh dikatakan perjanjian perdagangan karena ini dagang sebenarnya negara China berdagang untuk membina sebuah jembatan yang berkepanjangan 24 km daripada Batu Maung menuju ke Batu Kawan ini dan inilah awal mula daripada utang piutang saya sebutkan utang piutang karena kebijakan sebuah pemerintahan itu memang kita tidak dapat nafikan bahwa terkadang kita juga perlu berhutang tetapi dengan perjanjian bermulalah sebuah perjanjian tersebut maka disetujui dan disahkan oleh Governor Bank dan juga Kementerian Keuangan di Malaysia dan disetujui juga oleh kerajaan-kerajaan negeri dan kerajaan pusat maka Alhamdulillah kini saya pun sudah merasakan bagaimana kebijakan tersebut yang saya lalui di sini melalui di sepanjang jembatan Pulau Pinang ini yang begitu megah begitu selesa begitu spena epol mendur jembatan spena epol jadi 2008 ya sahabat ini 2008 dimulai pembangunan dan 2014 maka disiapkanlah dan diresmikannya jembatan ini oke baiklah sahabat tadi kita menyebutkan angka yang berbilion bilion 4.5 bilion untuk membina sebuah jembatan ini memang angka yang begitu fantastik begitu besar tetapi inilah hakikat yang harus ditempuh walaupun berhutang untuk membuat jembatan yang hanya dengan 6 tahun saja disiapkan kita sebagai rakyat ini kadang-kadang tak perlu fikirlah yang penting kita boleh melalui spena enak nyaman ya kita lalui tapi kita sebagai pengguna saya juga membayar dengan begitu siap saya melalui ini saya harus membayar dengan 7 ringgit jadi sekarang begini sahabat China Harbor Engineering pada awalnya dijangka memulakan kerja-kerja pembinaan ini pada tahun 2007 sahabat dan dijangka siap pada tahun 2012 namun hanya bermula karena ada banding mungkin harga mungkin ada kendala-kendala daripada kerajaan negeri dan kerajaan pusat maka hanya dimulai pada tahun 2008 dan hanya siap pada 2014 dan diresmikan pula oleh Perdana Menteri Malaysia yaitu Malu apa bosku yang itulah yaitu yang bernama dengan Muhammad Najib bin Abdul Razak nah inilah jadi sedikit demi sedikit kita dah tahu ya bagaimana pembuatannya dan diresmikannya dan setelah itu dan setelah itu apa yang harus kita banggakan dari jembatan ini sahabat selepas terbinanya jembatan kedua Pulau Pinang ini yang cantik ini di depan kita maka bermulalah satu perjanjian ataupun investor-investor yang mulai yakin dengan kerajaan Malaysia yang menyediakan kemudahan yaitu jembatan ini nah ini adalah satu bukti ya jadi disiapkan dulu lalu setelah itu maka investor-investor asing itu berminat untuk melaburkan apa namanya ya untuk membelanjakan untuk menanamkan uangnya tersebut di Malaysia jadi pada syarikat Honda ya syarikat Honda dah dari Jepen pun dah melabur disini dengan mendirikan kilang Honda disini ada lagi yang paling baru yaitu banyaknya investor asing yang membuat kilang yang sekarang kita boleh saksikan bersama yaitu industrial area di Batu Kawan dan juga naiknya mall-mall besar di Batu Kawan ya yaitu ada IKEA dan ada juga perkilangan-perkilangan boleh saya katakan dengan high high technology yang akan yang sudah pun kerja-kerja pembinaannya itu dilaksanakan di Batu Kawan ini dan lebih-lebih lagi maka akan menambahkan lagi peluang pekerjaan ini info ya sahabat kepada rakyat Pulau Pinang dan juga rakyat Malaysia secara amnya beginilah jadi ada proses ada proses pembuatan dulu walaupun berhutang berhutang dengan Harbor China Engineering dan kini sedikit demi sedikit bahwa investor yang datang pun dah mulai yakin dan kini bahkan untuk di area Batu Maung menuju ke selatan itu di Batu Kumbar Teluk Kumbar itu semua sekarang dah jalan-jalan itu dah mula disiapkan dah elok daripada 10 tahun lepas sekarang berubat banyak sahabat namun saya ingin membuat video ini menuju ke Batu Kawan jadi pada Batu Mau menuju ke Batu Kawan masih di atas jembatan Pulau Pinang ya sahabat baiklah untuk sahabat ketahui juga ya di Batu Kawan ini sekarang ada Batu Kawan Industrial Park itu ada kilang-kilang Osram ada kilang Honda itu kilang elektrik banyak ya deal lupa untuk like komen dan subscribe dan subscribe jangan